kenapa enggak tadi kan aku kasih surat itu loh miss buat apa ekskentik visa kan punya aku kan udah kejuasaan harus ditanda talani dia tuh enggak mau katanya dia kan aku suruh tanda talan majikan baru kamu lah kalau kamu mau minta tanda talan aku ya cuman aku kasih kisah kamu satu bulan kan enggak bisa kayak gitu kan miss padahal tadi tuh agent aku tuh udah ngasih tau dia udah telpon dia katanya iya sekarang dia marah-marah berubah pikiran katanya enggak mau tanda tangan itu ekskent visa terus gimana nih miss itu masih dibawa tetap tanggung jawab majikanmu enggak ya karena kamu nge-break sebelum kamu ngecek visamu sayang itulah kesalahanmu seharusnya nih miss Juni kan selalu bilang nih kalau ada apa-apa itu sementara kamu kan visanya habis kenapa kamu nge-break duluan harusnya selesai ekskent baru nge-break sayang saya enggak tahu miss enggak masalah karena itulah belajar ilmu itu makanya dicek dulu kan dek Miss Juni tuh sudah saya jelaskan hati-hati dengan visa kalian kalau mau nge-break dicek dulu diri kalian bener enggak yaudah karena yaudah enggak apa-apa sebenarnya itu bisa dijelaskan lagi ke imigrasi kok jadi 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 kalau kamu pulang Indonesia mungkin akan bayar 230 kalau enggak salah di imigrasi sana jika macik kamu enggak mau eksten dia enggak mau miss sudah ngomong katanya enggak mau itu bukan urusan saya katanya gitu kalau aku mau tahun-tahun ya itu bisa cuma nyampe tanggal 28 aja enggak nyampe 2 tahun gitu dia bener sih enggak apa-apa enggak apa-apa suruh nulis tanggal 28 aja karena memang dia tidak perlu eksten untuk 2 tahun ya kan kamu nge-break enggak apa-apa iya bilang aku enggak apa-apa enggak apa-apa sampai tanggal 28 aja enggak apa-apa enggak apa-apa iya betul enggak apa-apa sebenarnya karena visa mu kan habisnya sampai tanggal 28 sebenarnya secara tidak langsung dia nge-sening kamu 2 tahun cuman dia nulisnya tanggal 28 karena visa mu berakhir di tanggal 28 enggak ada masalah jangan jangan membuat jangan membuat dirimu ketakutan seperti itu ya aku takut kalau enggak bisa keluar dari hongkong gitu bisa bisa coba mikir kebanteran Miss Yuni kan selalu ngomong coba mikir kebanteran enggak kondek ya Miss terima kasih Miss ya yuk terima kasih ya bye-bye buat teman-teman ini pelajaran juga yang mau nge-break dilihat visanya sayang visamu mau judken kamu enggak judken visamu mau eksten kamu enggak eksten karena terburu nafsu akhirnya nge-break setelah nge-break menyesal kenapa ternyata visamu habis ladala 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 ya gue mau Miss Yuni selalu bilang nih ambil keputusan ojok geruda-geruduk paham enggak maksud saya kalau ambil keputusan itu jangan saat marah karena kamu akan menyesal ngerti ya kalau kamu menyesal itu bukan hanya sekali selamanya seumur hidup jangan geruda-geruduk mengambil keputusan ngerti apa orang geto nah kiri halo halo